Keluarga si gadis sedang melakukan suatu acara bro, mereka semua terlihat bahagia Tapi ada anak-anak yang main di atas mobil si abang tampan Anak itu melihat sesuatu, ternyata sebuah parang yang berdarah Bahkan mereka memakai parang itu untuk jadi mainan Dan ketika melihat mereka memakai parang, ayah si gadis pun sangat terkejut bro Secepat mungkin bapak itu berlari mendekati mereka Dengan panik dia mengambil parang itu, lalu membuangnya dan bertanya kepada mereka dari mana parangnya Si anak mengatakan dari mobil si abang, mereka semua terkejut mendengarkannya bro Bahkan setelah diperiksa, ternyata masih banyak lagi senjata tajam di dalam mobilnya Bapak itu semakin terkejut dan membuang semua parangnya Kemudian secara tergesa-gesa, dia berjalan mendekati anaknya, yaitu si gadis Bapak itu bertanya kepadanya bro, ada apa sebenarnya, kenapa mobil si abang penuh dengan parang Namun si gadis hanya diam, akan tetapi tiba-tiba si abang tampan keluar bro Melihatnya gadis itu pun langsung mendekati si abang dan disuruh menjelaskan parang-parang itu punya siapa Katakan itu bukan perbuatan anda Anda sudah berjanji kepadaku untuk berubah Namun si abang hanya diam bro Kemudian secara perlahan dia berjalan mendekati ayah si gadis Dalam bingungnya, dia mendekati bapak itu bro dan berdiri di hadapannya Namun mereka semua masih terdiam menunggu jawaban dari si abang Tetapi ternyata si abang mengatakan semua itu punya musuhku pak Mereka semua pun terkejut mendengarkannya bro Mereka mengejarku sampai ke sini dan aku menghabisi mereka semua Kalau tidak mereka tak akan berhenti mengejarku Kata si abang membohongi bapak itu bro Biarkanlah, aku telah kehilangan anakku gara-gara peperangan Aku pun tak ingin kehilangan anakku satu lagi, hanya gara-gara hal seperti itu juga Kemudian bapak itu meminta si abang mengerti keadaan mereka Namun si abang masih diam tanpa kata bro Lalu di hadapan semua orang, bapak itu memohon kepada si abang Untuk segera meninggalkan mereka Dan pernikahannya pun dibatalkan Si gadis hanya bisa menangis bro Sedangkan si abang tanpa bicara sedikit pun Atau menceritakan yang sebenarnya Dia langsung pergi dari sana Dia lebih memilih pergi walaupun dengan nama yang buruk Daripada semua keluarga si gadis jadi panik Wow, 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 sangat keren bro Aku suka, hahaha Dan tak berapa lama di sebuah kuil Terlihat semua orang sedang melakukan suatu acara bro Si gadis dan seluruh keluarganya pun ada di sana Akan tetapi tiba-tiba terjadi suatu ledakan yang sangat dahsyat Semua orang di sana pun jadi panik bro Ternyata itu ulahnya musuh ayah si gadis Dan inilah orangnya Dia sangat murka ketika melihat bapak itu bro Kemudian dia menyuruh anak buahnya untuk menyerang mereka semua Seketika itu juga para penyeri itu langsung menyerbu ayah si gadis dan keluarganya Satu persatu mereka ditangkap bro Tak ada yang tersisa Mereka semua dibawa dan dimasukkan ke dalam suatu ruangan Akan tetapi yang membawa mereka bukanlah penyeri itu Melainkan orang lain Dan ternyata dia adalah si abang tampan ini bro Walaupun telah diusir Dia masih menyelamatkan kekasihnya dan seluruh keluarganya Wow, 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 mantap, mantap Hahaha Akan tetapi tiba-tiba sepenyeri itu menelponnya bro Dia jadi sangat marah karena si abang menyelamatkan bapak itu dan seluruh keluarganya Tapi apakah kau tidak melupakan seseorang Si abang pun heran dan langsung melihat adiknya Ternyata kurang satu Rupanya mereka telah menangkap adik si abang bro Penjahat itu menggantung adik si abang dan menghajarnya Dan dia menyuruh si abang untuk datang ke sana Mendengarnya tanpa rasa takut si abang pun langsung pergi ke sana bro Tetapi dia heran karena di sana tidak ada orang Secara perlahan dia terus mencari mereka dan adiknya Ternyata adiknya masih tergantung dengan tubuh yang penuh luka Dan ketika si abang melihatnya Dia pun sangat terkejut bro dan ingin menghampirinya Namun tiba-tiba kepalanya dipukul Sehingga si abang jadi lemas tak berdaya Lalu dia pun tersungkur Dan di saat itulah si bos penjahat ini menampakkan dirinya Sekuat tenaga si abang berusaha bangkit bro Tetapi penjahat itu merendangnya Tak memberi ampun dia terus menghajar si abang Lalu dengan ganas si abang dibantingkannya Dan dihajar secara bertubi-tubi Di saat itu juga seseorang memberitahu aja si gadis Kalau si abang telah dipukuli Dia menyuruh adik si abang untuk mengularkan mereka bro Kemudian adik-adik si abang pun datang Tetapi mereka dihajar juga Sedangkan si abang terus dipukuli dengan sebuah kayu Sehingga dia tak sadarkan diri lagi Wah kejam bro Ayah si gadis mengatakan Kenapa kau hajar dia Dia tak ada hubungannya dengan kami Lepaskanlah dia Tidak ada hubungannya Kata si penjahat dengan sangat marah bro Asal kau tahu selama ini kami akan menjadikan rumahmu sebagai kuburan Tapi dia menyelamatkanmu Kata penjahat itu sambil menghantam si abang dengan sebuah kayu Sehingga dia terhempas Mendengarnya mereka semua pun jadi terkejut bro Aku mengirim anak buahku Untuk membunuh anakmu di kereta api Tapi karena dia anakmu selamat dan menghabisi semua anak buahku Bagaimana kau bilang dia tidak ada hubungannya Di hadapan mereka semua penjahat itu mencari si abang yang sudah tidak berdaya bro Lalu saking kesalnya dengan perbuatan si abang Dia menghempaskannya ke sebuah batu Sehingga mereka semua pun semakin sedih Kemudian si penjahat itu membangunkan si abang yang sudah terkapar Sambil membuka matanya Dia mengatakan kau harus melihat Bagaimana aku membunuh mereka semua Dia menyuruh anak buahnya untuk maju bro Ayah dan gadis itu pun masih ditangkap oleh mereka Gadis itu pun ketakutan melihat si pembunuh yang semakin mendekat Akan tetapi saat penjahat itu menginginkan kampaknya Tiba-tiba dia kesakitan Mereka semua pun heram melihatnya bro Ternyata perutnya telah tertusuk oleh sebuah tombak Seketika itu juga dia pun langsung koit Penjahat itu pun heran siapa yang telah melakukannya Tapi alangkah terkejutnya dia melihat bahwa Muridku telah bangkit kembali bro Hahaha Ia telah bangkit karena tak ingin kekasihnya Dan seluruh keluarganya dilukai oleh mereka Gadis ini pun senang melihat si abang yang berdiri lagi Dengan kilatan petir di belakangnya Wadidaw sepertinya pertarungan seru akan dimulai lagi nih bro Hahaha Karena kali ini si abang sudah sangat marah Melihat amarahnya penjahat itu pun bertanya Kenapa kau ingin menerbatkan mereka semua Yang memberi makan adalah seorang ibu Sambil menahan kerucu ini Ibu ini pun tersenyum melihat si abang menghabisinya bro Dan yang mengajari adalah seorang ayah Bapak ini pun terdiam melihat si abang yang sedang mengajar mereka Sedangkan si gadis dia terkesima dengan si abang yang mengatakan Mereka adalah keluarga ku Bapak ini dan istrinya pun semakin terharu bro Takkan ku biarkan kalian menyentuh mereka Sambil menatap penjahat itu si abang berkata lagi Aku akan menghabisi kalian semua Penjahat ini pun marah bro Anak buahnya mulai menyerang Tapi si abang tetap santai Penjahat itu ditendang lalu ditusuk dengan tombaknya Kemudian penjahat itu dilemparkannya begitu saja Sehingga mereka semua terhempas Kali ini amarahnya sudah tidak bisa terbendung lagi bro Siapa yang mendekat langsung dilibasnya Pukulan seribu bayangannya pun dikeluarkan Sehingga para penjahat itu tumbang dalam seketika Serangan mereka tak berarti Dengan mudah dipatahkan lalu mereka dihempaskan Bagaikan bola pimpong mereka semua dipukuli bro Dalam sekejap saja semua krocok-krocok itu langsung tumbang dibuatnya Penjahat ini sok murka bro dan ingin menyerang si abang juga Tapi dengan mudah si abang menahan serangannya Lalu menghajarnya juga hingga dia tiduran Wow, 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 wow Berani macam-macam dia bro Abang tampan ini bos Bukan kaleng-kaleng Haha Ya, nggak menyerah Ya, kena hajar lah Pukulan bertubi-tubi si abang dilayangkan ke tubuhnya Bagaikan kaleng kosong dia dibantengkan bro Si abang ingin menghajarnya lagi Tapi dia kena pukul Penjahat itu ingin menyerang si abang dengan sebuah rantai Namun rantai itu ditangkap oleh si abang Dengan kerasnya penjahat itu ditendang hingga tepar Melihatnya penjahat itu pun ketakutan Dan ingin mengambil sebuah senjata bro Dan saat dia bangkit menyerang Tapi tak berguna Si abang melilih tangannya Penjahat itu ditendang lagi Sampai terlempar jauh Sehingga terkena fondasi baling-baling Kalau di tempat kami baling-baling Di tempat kalian apa ya? Hahaha Penjahat itu berdiri lagi ingin menyerang si abang Namun si abang mundur Karena baling-baling itu akan jatuh Namun si penjahat tidak mengetahuinya Dan saat dia menoles sudah terlambat bro Dia pun koit dihadapan mereka semua Dan setelah semua aman Si abang bersama adik-adiknya mereka akan pergi Tapi ayah si gadis menghentikan mereka bro Anda telah banyak berkorban untuk saya dan keluarga saya Kenapa anda tak pernah mengatakannya sedikitpun kepada saya nak? Kata ayah si gadis Si abang menjawab Dari hidup saya belajar Setiap orang harus berbagi kebahagiaan Dengan setiap orang sekitarnya Tapi kalau kesulitan Itu kita hadapi sendiri Tanpa merepotkan orang lain Kau menganggap penderitaan kami adalah milikmu Aku bisa memberikan dunia untuk kebaikan hatimu Dan duniaku adalah anak gadisku Lalu si ayah memanggil anak gadisnya bro Gadis itu pun sangat bahagia mendekati mereka Lalu si ayah menyuruh si gadis cantik Untuk mendekati si abang Dan akhirnya mereka berdua pun bersatu bro Wadidaw Sangat mantap bro Aku suka Hahaha Oke bro Jangan lupa ikuti terus Film seru dan menarik lainnya ya